Namanya pemain belakang selalu berduet juga Sama kalo pemain depan berduet Pemain belakang juga berduet Yang paling merasa klop Duh Pilih mana? Iya Persib apa persija? Enggak, sebelum lu nanya Enggak, sini persija semua nih Jangan sampe gua keluar rumahnya gua serem Hari ini kita pagi-pagi sengaja untuk one on one basket Sama kalo basket sama pemain basket udah biasa Sekarang basket sama pemain sepak bola Nah, coba Jadi ini adalah mantan Kapten Timnas Terus juga Sekarang masih main juga udah hampir 20 tahun Main di Liga Simak Bola Ya di Indonesia Hamka Hamza Gila, lu liat atasnya ya Lu liat atasnya Bawahnya pake apa coba? Bawahnya tetap sepatu Keb, apa kabar Keb? Baik-baik Keb pernah main basket ga? Ya Ya olahraga basket tuh sama lah dengan bola Ya Karena bola susah nyari pemain sebelas Basket bisa nyari 5 Lebih mudah ya Lebih mudah ya Kalo biasa main bola Ya ngerti-ngerti lah basket Volley Kita biasa pasti bisa lah Betul, betul Cuma ini gimana nih? Saya ganti sepatu atau pake ini aja nih? Tenang, tenang, jangan nih Disiapin dulu, disiapin Kau beneran Warnanya sama nih Oh iya Cukup? Eh, pas kan? Pas Wih, gila Jadi pemain basket saya nih Jadi kita main Main sampai 5 Entah kalau belum ngobrol juga Ada uptime-nya Cuma gini Coba shoot dulu lah Biasa kalo diliatin begini agak susah nih Bolanya Kaplan 1 Fight Oke Langsung Kapan lagi gua menang nih? Hahaha Oke loh Oke loh Hahaha Ayo Gini Gini Seribawur capek Kapan masukin dia? Heeeeh Oke Santai Nih Tuh Tuh Hai Hahaha Hahaha Heeeh Keb Jadi sekarang ngapain aja Keb? Cuman ini aktif banget di perkontenan Jadi sekarang ngapain aja nih? Ya, Liga apalagi Baru denger kabar bahwa diundur Iya, betul Ya, setelah denger kabar ini Ya kembali lagi youtuber lagi Dikit Cuma youtuber tuh Nge-vlog tuh iseng aja Betul Iseng Cuma kok berhadiah ya terus Iya, betul Jadi at The Persita berapa tahun kontrak? Ya ini baru tahun ini Dan insya Allah mungkin ya Karena usia saya juga udah Ya Di sini lah 36 36 Ya di sini lah deket rumah juga Dan Persita juga punya program Jangka panjang yang bagus Untuk Akademinya nanti Nah itu yang membuat saya Kenapa enggak? Betul Itulah Persita Jadi mikir buat kedepannya juga Kedepannya Untuk bisa ngasih ilmunya Pengalaman ke yang muda-muda Oke Oke Ayo mau kemana Oke Wah Bagus oleh Amka Sebenernya kita main basket enggak sih? Pernah main basket atau? Jadi Amka itu banyak yang belum tahu bang Jadi saya itu Ya namanya waktu kecil tinggal di perkampungan Di lorong Iya Jadi apa aja Permainan Yang masa kecil Saya pasti main cemuk Mau main klereng Iya Mau main layangan Main yoyo Main gasing Main kastik Iya kan? Main kastik Terus berenang di kali Iya kan? Itu semua Dan olahraga itu Memang saya ortodok Saya juga bisa tenis Bisa bulu tangkis Tapi enggak jago Tapi bisa Betul Basket Volley Renang Jadi semua olahraga itu Saya coba ya Ya mungkin karena kehidupan kita waktu kecil dulu Memang Di perkampungan Ya Monda mau bergaul kita sana Tuh 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 Asyik Pergerakannya sebahannya Menipu gue dan menipu diri-diri Ya Tuh Tuh Oke Pas sepak bola favorit? Ronaldo Ronaldo Kenapa suka sama Ronaldo? Sama gue juga suka banget Ya karena waktu kecil yang saya bilang lagi itu tadi Kita ke sekolah sepak bola Dulu kan jualannya itu poster Iya Poster Iya kan? Hanya ada Ronaldo, Roberto Carlos berdua itu kan Dan itu Kebanyakan kok beli bro Beli yang ini kan Bota ini kan Iya iya Wah Nah itulah saya suka Dan akhirnya permainannya ternyata Abis operasi Dia bisa bangkit Iya Dan juga menjadi pemain terbaik dunia Kalau pemain sepak bola Indonesia Siapa mungkin? Ya mengidolakan itu banyak ya Banyak ada bang Kalau Indonesia ada bang Mursit yang pernah bermain Mursit Effendi Kedua Ronnie Ririn udah pasti Ronnie Ririn Itu nomor 23 dari dia Dia bagus Dia bagus Dia bagus Kebetulan itu Dia bagus Gue gak berani gini aja deh Kalau gue gini takut juga Dua Atuh Atuh Namanya pemain belakang selalu berduet juga Sama kalau pemain depan berduet Pemain belakang juga berduet Pemain belakang juga berduet Yang paling merasa klop Betul Biyo sama Iqbo Nevo Biyo di.. Biyo di ini Percipura Sama Iqbo Nevo Iqbo Nevo Percipura juga ya Itu yang juara Iya 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 Itu yang betul-betul klop Di timnas Iqbo Nevo barangan gak pernah? Sempet sekali Iya iya Habis itu udah saya operasi udah Dan itu memang serem Serem Iya 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 sih Orang ke kiri ketemu saya Ke kanan Aduh Piyo lagi Engga di striker-striker Mending main di belakang ya kan Engga Gila Gila Tapi kita mau Kapten Sil dulu Ini muka belagu challenge Oke Muka belagu challenge Gini tau nih Tuh Apa lo? Hah? Asik ya Hatt Asik Nah Nah Asik asik.. Asik asik… Buis Kalau nggak salah, dalam karir pernah jadi keeper deh. Pernah gitu. Bener ya? Bener. Nah, kita udah ada gawang ya. Udah ada bolanya. Siap nih. Waaaaaah! Gila. Gila. Kep. Sabar. Kep. Oke. Bang, 20 tahun ada di Liga Profesional. Udah 12 tim, apa? Hampir 12. Hampir 12 lebih. Lalu 12 lebih bahkan. Yang paling berkesan. Kalau berkesan mungkin ada juaranya. Atau mungkin juga keadaan yang paling di bawah. Yang paling berkesan. Jadi yang berkesan itu di luar Kampung Alaman tentunya. Saya Persija. Persija, oke. Persipura kan udah juara pasti itu. Persija karena disitu saya bisa mendapatkan tambahan hati seorang istri. Oke, dapatnya di Jakarta. Oke. Itulah yang membuat beda dengan yang lain. Ini cuma satu langkah aja gitu. Aduh. 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 Pilih bola kok, Baskir. Eh. Jujur, berat. Karena gini. Enggak. Gue gak akan jawab dengan cepat. Tapi gue mau menjelaskan. Menjelaskan. Sebab bola ini olahraga pertama gue. Jadi SD sudah main bola. Terus main bola. Sampai sekarang pun diteruskan sebenarnya main bola. Cuman kenal basket itu di SMP. Cuman mungkin. Kalau gue waktu itu faktornya adalah. Sudah cukup lama waktu itu gak main bola. Karena susah nyari sebelas orang dulu. Itu aja. Cuman kalau disuruh milih basket sih kali ya. Basket. Karena gini. Gue pernah jadi manajer timnas. Oke. Jadi MC IBL Lapangan. Ngalamin tuh. Itu aja. Cuman di sepak bola pernah jadi presenter bola. Pernah segala macem. Cuman. Saat ini gue mau milih basket aja. Oke. Oke. Aaaaah. Gue tolongin jantian lo. Gue nonton langsung. Pertandingan itu ya. 2010. 2010. IMF. Betul ya. Jadi bener gak sih? Ya itu bener dengan kita. Kala itu bener. Dengan kata kasarnya itu blunder. Memang karena kelihatan sekali bahwa. Pertahanan kita itu melakukan kesalahan yang semestinya tidak. Dilakukan. Apalagi di final gitu ya. Di final. Sampai saat ini. Tapi emang segitu tegangnya ya. Final bang. Dan itu melawan. Tau sendiri. Malaysia ya. Itu musuh gue buyutan. Jangan. Aduh. 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 Abang kan tinggal di Jakarta. Iya. Tahir di? Bandung. Hati-hati loh ini. Iya, iya. Dia, dia. Dia jago. Dia jago pertanyaannya. Dia tuh. Harus jawab dulu. Ya, sebelum lo nanya. Enggak. Sini persija semua nih. Jangan sampai gue keluar rumahnya gue serem. Pilih mana? Iya. Persija apa persija? Oke. Gue pencinta bola. Di zaman. Kita ngomong persija ya. Karena gue dari SD. Nonton bola ke Stadion Siriwangi. Zaman Sutiono, Keki Zakaria, Yusuf Hatiar. Yusuf Hatiar. Perserikatan 90-91. Mereka juara. Terus ada patung Moby Darwish. Di situ. Di situlah awalnya sih. Itulah yang membuat gue suka mempersip. Sampai beres sekolah tuh. Naik beca berdua. Sama guru dulu. Oke. Guru juga. Mencinta persip. Nonton persip. Jadi. Sudah terbiasa. Suka mempersip gitu loh. Cuman ya balik lagi. Pada saat ke Jakarta. Karena kita tergabung di Celebrities FC. Kita ketemu sama orang-orang. Bahkan yang banyak juga teman-teman dari Persija. Bahkan dulu main. Kalau gue di video gue pernah ngebahas. Gue dapet baju dari Ferry Paulus. Oke. Which is Persija. Ya kita main bareng segala macem. Dan. Untungnya gue dari basket. Kita perifalnya basket tuh gak segila. Bola. Sepak bola. Sepak bola bisa. Mohon maaf. Jadi berantem. Di basket tuh gak. Jadi gue tuh. Kalau ngomong. Punya hati untuk. Itu. Sama seperti banyak orang. Ayo dong. Sporter-sporter bola di Indonesia. Sudah saatnya bersatu. Gue pengen banget. Itu aja. Cuman gue tidak fanatik. Gue tidak fanatik. Artinya gue gini. Misalnya Persib kalah. Gue bisa sampai. Nangis. Enggak. Gue bukannya gitu. Gue cuma asli orang Bandung. Karena tau sejarahnya. Persib seperti apa. Gila jawabnya panjang banget ya. Oke. 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 Aduh. Oke loh. Shoot di sepak bola bahaya. Shoot di basket juga. Bahaya. Ngomongin naturalisasi satu. Naturalisasi terbaik. Berarti itu harus cari pemain yang seperti apa. Nah kalau untuk naturalisasi sih. Saya rasa. Mending itu yang keturunan. Keturunan itu mempunyai hati yang sama. Karena. Salah satu dari orang tua dia. Pasti orang Indonesia. Iya. Nah kalau untuk. Ya naturalisasi tidak. Tidak memiliki. Ikatan. Dengan Indonesia. Buat apa. Iya. Itu akan menjatuhkan mental rumah. Ininya juga ada beda. Ada beda. Udah pasti beda. Sekarang begini. Habis dia naturalisasi. Tep libur. Bisa kita cek. Ada dimana deh. Ini negaranya. Begitu. Kecuali. Ya memang. Ada beberapa yang sudah menikah. Itu harus. Iya. Koy Gonsalens. Iya kan. Yang. Mempunyai istri orang sini. Itu. Saya. Seribu persen dukung. Tapi kalau. Yang datang ucuk-ucuk-ucuk. Iya. Pas libur pulang lagi ke negaranya. Betul. Cuma hanya mengambil keuntungan untuk kontrak di klub dengan lokal. Iya. Dengan harga asing. Betul. Itu kan. Sangat merugikan pemain. Dan bener kata Bang Oki tadi. Bibit-bibit kita ini pas mau naik. Lah. Dengan naturalisasi. Kita ini 240 juta orang. Masa gak ada sih. 22 orang. Berarti yang salah siapa? Iya. Satu. Oke lah. Pemain mungkin ada beberapa yang salah. Tapi kalau kita keliling pasti nemu. Pasti nemu. Setelah ditemukan. Dipindah lah. Betul. Secara profesional. Itu yang paling penting ya. Setuju. Oke. Aduh. Oke. Ini sekarang pertanyaan dari instagram. Dari Iriandu Rujaya. Keb. Lebih enakan mana menjadi penyerang saat muda dulu. Jadi. Sayap lah ya sayap penyerang ya. di awal karir atau menjadi back seperti sekarang? ya kalau mungkin tau kontraknya pemain depan lebih mahal saya mungkin ke depan masalahnya di kontrak gak ada tulisan apa ya? lu siapa aja jadi apa aja kalau saya tau dari waktu muda dulu bahwa akan mahal striker pemain depan dendan gelandang saya gak mau ke belakang belakang udah kontrak murah risiko kena fitnah iya siapa back muda yang paling potensial untuk jadi back timnas saat ini? ya untuk saat ini banyak ya awalnya memang Ansamu Ansamu Yama terus ada lagi nih yang di usia 19 ada beberapa nah kalau untuk Ryuji ini sendiri memang dia kualitas seorang pemain pro dengan latihannya, makannya tapi permainannya belum kita lihat jadi saya belum bisa memilih kalau untuk profesional saya kenal Ryuji tapi kalau untuk permainan salah arti ya Ryuji kan Ansamu udah berapa kali Ryuji ini belum teruji di timnas nah itu itu ya itu oke kosbak gak aku aku kosbak aku 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 hehehehe 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 dari Anwar Panji 08 starting eleven terbaik Indonesia menurut HAMKAJ yaa keeper kurunya mega pasti back kanan sul kivli syukur sul kivli syukur sul kivli syukur back kiri almat alfarisi di tengah ini nah ini agak susah nih Bejo Sugiantoro waduh iya 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 Aples 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 Gideon Taekwari Aples Gideon Taekwari Madura United terus di sayap sini bawas otomatis iya kan di sini bambang pamungkas iya ada Stefano Lili Pali Lili Pali Lili Pali betul Lili Lili Pali dari semua naturalisasi cuma satu satu iya iya Lili Pali iya iya oke dari Instagram nih Fikri Arief ini mewakili gua juga nih pertanyaannya walaupun gas kan dia asik kenapa gak gabung Persib nah itu tadi itu tadi jadi ketika ketika Arcan Yuri pindah dari Persija ke Persib 2006 iya orang pertama yang dia hubungi itu sayang oke cuma ketika itu Pak Manila bilang Hamka kamu tidak usah dulu tinggalkan Persija karena bapak masih di sini oh siap iya tahun berikutnya sama seperti itu ditawarin lagi ditawarin lagi nah yang sudah sebenarnya deal 2000 sebelum saya ke Iran 2011 itu sudah deal dengan pengurus saat ini kan ya ada sedikit yang kurang akhirnya batal tapi hati saya ya tetep lah saya satu kerugian besar itu tidak mau siapa sih siapa sih ini tidak mau membela Persibandung Persijang ya kan Arema Persibaya Persibura terima kasih terima kasih mending ись ambil ke nar Erick bergerak want istilahkan wah dipur saya di 70 oke ini pertanyaan cepat siap jadi pelatih atau komentator komentator peteruit atau almarhum alfred riddle almarhum Mbak Lomi. Kenapa? Dia yang merubah saya. Dari seorang hamka yang bangor, bengal, jadi seorang hamka yang disiplin. Karena itu di situ, timbas itu sangat. Wow, ngeri. Ngeri, kedisiplinannya ngeri. Main bola sama para veteran, atau pemain-pemain legend, atau main bola sama selebritis FC? Selebritis? Kenapa? Karena veteran udah tua, kasian-kasian juga kita mau lewat. Jadi mainnya itu kayak sungkan. Itu orang tua kita semua sebenarnya. BP Boas Salosa. Boas? Boas, oke. Kenapa saya pilih Boas? Ya kan? Karena Bambang marah pasti. Oh iya, betul. Sabungin ya ntar. Jadi kalau memang Boas atau Bambang, ya memang saya pilih Boas. Karena Mas Bambang kan sudah di usia mau pensiun. Betul. Bertemu menghadapi saya. Jadi agak kurang untuk menilai lah. Nah kalau Boas ini memang sama-sama. Pensiun di Persita atau pensiun di klub lain? Sejalannya. Persita. Tapi itulah, garis tangan yang menentukan. Kita hanya bicara, ya yang menentukan tetap Tuhan. Oke, sip. Tapi Persita. Persita ya. Sip. Pak Sama, ini ketat lah ini loh. Apa? Aduh. Aduh. Ayo. Ayo. Apa ini? Gila. Hei. Kaka. Aduh. Ayo. Ayo. Apa ini? Gila. Gila loh. Gue udah jaga loh. Ah parah. Oke oke. Tapi Bang, dimana-mana memang tamu yang menang. Iya. Biar menghormati aja. Biar dateng lagi tamunya. Gila emang basket. Capek juga kan? Kalau mau cari fisik, ke basket. Mau cari duit? Bola. Gue punya banyak hadiah. Siap. Saya juga ini, Bang. Asik. Ini sebagai apresiasi yang dateng kesini. Ada kos kaki basket. One on one. Kalau kos kaki bola udah banyak. Udah banyak. Iya ini. Gila, terima kasih. Bangga Ugi. Ini sih buat naruh spatu bola bisa. Bisa. Buat naruh spatu apapun. Ini tas juga. One on one. Sip. Ini buku. Waktu saya jadi manajer timnas basket Putri Seagames. Oh oke. Dapat medali perak. Setelah 18 tahun gak dapat medali. Berarti bukan pemainnya juga yang bagus. Manajemen. Amin. Masuk manajer. Amin. Karena penting. Ya kan? Terasa. Terasa udah berapa kali timnas. Dengan manajer yang berbeda-beda. Betul. Beda. Bukan cuma antanya aja. Aku motivasinya. Oke. Masker. Masker. Hamka. Nomor dua tiga ada nomornya. Widih. Makasih Bang Ugi. Wah. Biar Hamka main basket. Plus ngajak teman-teman Persita pada main basket. Gue kasih jersey basket. One on one. Yaitu. Widih. Ini persiapan siapa yang mau melawan basket saya. Ini saya pakai pasti. Gak ada baju lain. Pasti ini. Gak ada baju lain. Cuma satu ini. Oke. Nah. Sip. Ini udah adil kalau saya tidak juga memberikan. Ini adalah jersey. yang saya buat sendiri. Wih asik. Tapi memang khusus dengan nama. Bang Ugi ya. Asik. Wih keren-keren. Nih. Tuh. Wah. Gila-gila. Asik-asik. Nomor sembilan. Karena saya tahu Bang Ugi adalah seorang striker. Iya, iya betul. Ini sama nih. Tuh. 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 Oke. Siap. Makasih Bang. Makasih. Thank you banget. Oke. Ini karena saya jadi ambasador untuk Hoops Indonesia. Siap. Siap Bang. Kan ini kan sepatunya balik gini. Oh iya iya. Warnanya sama. Warnanya sama. Bersita iya kan. Sama Kopi Brian. Ah Kopi Brian. Oke. Jadi ini ada hadiah spesial dari Hoops Indonesia. Siap. Siap Bang. Oke. Terima kasih Hoops Indonesia. Mantap. Siap. Oke. Mau nanya nih buat pemain-pemain sekarang kan udah 20 tahun lebih ya di sepak bola Indonesia. Melihat sepak bola Indonesia sekarang perubahannya seperti apa? Ya sepak bola Indonesia itu tiap tahun itu memang ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan. Walaupun ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Kita harus bersabar lah. PCC juga jangan juga mengambil cepat keputusan ketika satu pelatih gagal. Ya. Langsung ganti. Akhirnya berubah lagi sistem cara bermain. Nah betul. Itu terjadi kayaknya di hampir semua olahraga di kita. Hampir. Di basket pun sebenarnya kayak udah bagus. Mau coba dengan... Gagal satu kali. Gagal panjang. Tapi udah sampai situ baru satu event. Gagal. Padahal ini calon apa? Pelatih ini memang pelatih hebat. Berarti bisa mengangkat prestasi. Cuman ya karena diputus susah mau kasih lihat. Harus lebih sabar lah ya. Ya paling tidak pelatih itu di kontra minimal 3 tahun. Ya. Itu minimal. Karena kalau memang membutuhkan prestasi itu butuh 4-5 tahun. Kalau 3 tahun mereka pelatih itu tidak memberikan hasil. Baru ada? Baru. Kritik boleh. Kritik selama berjalan itu kritik boleh. Boleh. Cuman jangan. Ganti ini ganti. Tidak bisa. Sama satu lagi yang gue selalu bilang nih. Kalau di one on one ngobrolin basket. Itu lagi. Tolong. Sama nih. Sama. Saya pernah one on one juga sama. X-men Pora. Pak Ima Menarawi dan lain-lain. Oke. Tolong. Jangan digabungkan politik dengan olahraga. Oke. Terima kasih. Dadah. Eh. Lihat. Ini jersey. Ini adalah jersey 2004. 2004 ya bener ya? Kita kalah sama Singapura. Kalah sama Singapura ya? Iya. Cuma tanda tangan saya bagusnya kalau tanda tangan kontrak. Hahaha. Itu paling. Lebih penting. Lebih penting. Satu, dua, tiga.